Pemisah untuk meraup suara yang maksimal dalam pemilu legislatif dan pilpres, Partai Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau PKPI menggelar bimbingan teknis untuk pengurus partai, koordinator kecamatan, koordinator desa, hingga perangkat saksi di setiap TPS sekopaten Ciancur. Bimbingan teknis dalam Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bagi ratusan pengurus partai, koordinator kecamatan, koordinator desa, hingga saksi di setiap TPS di Kabupaten Ciancur. PKPI yang memiliki program Satu Kepala Keluarga Satu Pekerjaan ini melihat kondisi objektif masyarakat Kabupaten Ciancur yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Dalam bimbingan teknis di kecamatan Mande Kabupaten Ciancur ini, selain membina tentang pentingnya terlibat aktif dalam Pileg dan Pilpres, juga cara meraih suara dengan programatik kerja PKPI. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKPI Jawa Barat, program kerja politik PKPI untuk Kabupaten Ciancur akan memperjuangkan Satu Keluarga Satu Pekerjaan. Dengan salah satu program kerja tersebut, tingkat kemiskinan di Ciancur bisa berkurang dan masyarakat menjadi berdaya. Jadi simultan sampai dengan akhir Februari, kami akan melakukan perjalanan ini sehingga semua daftir akan kita selesaikan. Insya Allah, Alhamdulillah, dukungan dari teman-teman yang ada di Purcam, Kordes, Alhamdulillah juga sudah bisa membangun basisasi untuk daerah masing-masing. Ini kebanggaan bagi kami. Ini program spesifik apa sih yang memang akan dicanangkan oleh PKPI itu sendiri? Baik, kami membawa slogan PKPI Nusyahadu dengan nuansa sekarang di tengah-tengah kita sedang berulang tahun yang ke-20 pada tanggal 15 Januari. Kita tidak banyak yang dicanggungkan. Melihat kondisi masyarakat kita sekarang, khususnya di Rakyat Kejari, kita hanya ingin meningkatkan, menyemangatkan semua dengan satu program yang ini, menciptakan, meningkatkan, kesempatan mendapatkan mata pencari yang bersama. Ini insya Allah kami yakin akan menjadi suatu perobosan yang bisa meningkatkan darah ini. Ini akan mendorong pendidikan peserta sahupat yang ini jadinya. Nantinya, bagaimana menciptakan pendidikan yang meras, atau pendidikan yang gratis. Samping itu, membuat lembagaan bagi pelayanan. Agar semua siswa yang lulus merupakan profesional-profesional budak yang bisa menciptakan pendidikan dari atau pendidikan dari orang-orang. Pembinaan bagi pengurus, koordinator kecamatan, koordinator desa, dan para saksi yang ditempatkan di TPS akan terus dilakukan di 32 kecamatan sekabupaten Cianjur. Haris Tiawan, Bandung TV.